Intro Kembali lagi Pemirsa Hai Buletin bersama saya Anissa Larasati Di segmen kedua ini kami akan menayangkan berita-berita yang datang dari luar negeri Inilah berita selengkapnya Meski sumber energi terbaru kini kian marak Namun bahan bakar fosil masih banyak dipakai industri transportasi Karenanya para peneliti Swiss mencoba membuat bahan bakar fosil yang netral karbon Yaitu yang tidak menambah jumlah karbon dioksida di atmosfer Di atap Swiss Technology ETH di Zurich ini Para peneliti menggunakan energi surya untuk membuat produk minyak bumi bagi industri transportasi Di reaktor solar kami memiliki proses termo-kemial yang terjadi Menggabungkan air dan CO2 dan menghasilkan gas Menurut Aldo Steinfeld dari ETH Zurich dan mitranya Sin gas yang diproduksi oleh kilang mini ini dapat dengan mudah diproses menjadi semua jenis bahan bakar Jadi apa manfaat penggunaan kilang surya bersih untuk membuat bahan bakar kotor yang mendorong perubahan iklim Menurut Aldo, proses ini tidak akan membuat bahan bakar fosil bersih Tapi setidaknya memastikan ini tidak mengakibatkan kerusakan Proses ini pada dasarnya menciptakan bahan bakar fosil yang tidak menambah karbon dioksida ke atmosfer Menurut Philip Verler dari perusahaan Spain of St. Helion Timnya menciptakan tujuan ambisius untuk memperluas proses ini Yakni menciptakan bahan bakar pada skala industri Tujuan memproduksi 10 juta liter metanol per tahun ini tampaknya banyak Tapi mungkin tidak seberapa bila dibandingkan dengan konsumsi bensin Amerika Serikat Yang mencapai sekitar 1,4 miliar liter pada tahun 2018 Penggunaan batubara untuk listrik semakin merosot di AS dan sebagian Eropa Tergusur oleh sumber energi alternatif dan juga akibat keprihatinan masalah iklim Penurunan ini memukul wilayah penghasil batubara di Amerika Dan kini juga menimpan negara bagian Wyoming yang adalah produsen utama batubara Amerika Tambang raksasa di daerah Powder River Basin di Wyoming ini menjadi sumber batubara termurah Bagi pembangkit listrik di hampir separuh wilayah Amerika Meski batubara telah kehilangan daya saing terhadap gas alam dan energi terbarukan Namun perusahaan tambang di wilayah ini dulu masih merasa aman Menurut ekonom Universitas Wyoming, Robert Godby Tahun ini dua perusahaan batubara di Wyoming bangkrut Melisa Peterson Worden bekerja untuk Black Jewel, perusahaan kedua yang bangkrut Pilotnya Black Jewel mengganggu kehidupannya dan sekitar 600 lainnya Menurut mantan penambang Black Jewel Rory Wallet, sampai saat ini bekerja di tambang adalah pekerjaan yang bagus dengan gaji dan tunjangan yang baik It's a wonderful way to make a living, a decent, livable living I've got four kids, so it's a great way to keep them in shirt Keep food on the table, keep a good home over their head Cole has built the city as you see it, I feel with the royalties and property tax and sales tax Louis Carter King adalah wali kota Gillette, Wyoming, tempat dua tambang Black Jewel dan beberapa lainnya berada Menurut Louis, kota ini harus mendapat industri baru dan ia sangat berharap pada pusat tes terpadu baru yang ada dekat kotanya Tahun depan, pesaing dari Carbon X Prize akan mengakses cerobong asap pabrik batubara ini untuk mencari cara menangkap dan membuat produk dari karbon dioksida pabrik Amerika Serikat menyalahkan Iran atas kebakaran dua kapal tanker dekat Selat Hormuz yang serangannya mirip pada 12 Mei lalu atas empat kapal tanker Insiden ini meningkatkan ketegangan di Timur Tengah dan sempat diangkat di pertemuan tingkat Menteri G20 yang digelar menjelang KTT G20 di Osaka akhir Juni Salah satu kapal tanker yang terbakar di Selat Hormuz Kamis lalu, Kakuka Koreges, adalah milik Jepang Sementara satunya lagi anti-front alter dalam perjalanan ke Jepang Ini adalah insiden penyerangan tanker kedua dalam sekitar sebulan Amerika Serikat menyalahkan Iran atas serangan Juni ini dan serangan sebelumnya Mei lalu Iran menuding Amerika Serikat terlalu cepat mengeluarkan tuduhan dan membantah berada di balik serangan Sementara pemilik perusahaan perkapalan Kokuka Senyo memberi pernyataan yang sedikit kontradiktif dengan tuduhan Amerika Serikat bahwa serangan itu dilakukan dengan ranjau Ia mengatakan kebakaran terjadi akibat benda terbang Serangan terjadi saat Perdana Menteri Jepang Shinso Abe berkunjung ke Iran guna menyampaikan pesan dolar Trump kepada para pemimpin Iran termasuk Presiden Hassan Rouhani dan pemimpin spiritual Iran Ayatullah Ali Khomeini Selain hubungan dagang dekat antara Iran dan Jepang ini, Abe bisa memposisikan diri sebagai penengah antara Amerika Serikat dengan Iran Abe is well placed to do this for two reasons One is that he has extremely warm ties with President Trump He's one of the few world leaders who has managed to maintain that kind of friendly relationship with sometimes or sometimes or often unpredictable President Trump At the same time Japan has good relations with Iran that stretch back Actually this year is the 90th anniversary of diplomatic ties between Tehran and Tokyo Lewat Twitter, Presiden Donald Trump menyambut baik pertemuan Abe dengan para pemimpin Iran Tapi ia menegaskan Iran tak siap kembali bernegosiasi Dan Amerika Serikat pun juga belum siap Dari Washington DC, Uni Salim dan tim VOA Produsen telekomunikasi Tiongkok, Huawei, menjual produknya di Afrika Bukan hanya ponsel tapi teknologi canggih hingga pengenalan wajah Di ibu kota Uganda, setiap gerak keri keluarga dipantau aparat Raksasa telekomunikasi Tiongkok, Huawei, baru-baru ini memasang sistem CCTV di Kampala Sistem seharga 126 juta dolar ini dilengkapi teknologi pengenalan wajah Menurut polisi Uganda, kamera ini dipasang merespons meningkatnya tindak kriminalitas disertai kekerasan Tapi analis menilai besar kemungkinan teknologi ini disalahgunakan Seniman kritisi pemerintah yang juga mantan anggota parlemen, Bobby Wine misalnya Menurut laporan The Wall Street Journal, mengutip pejabat intelijen Uganda Teknisi Huawei di Kampalalah yang meretas akun WhatsApp Wine Sehingga mengagalkan demo yang digerakannya Pejabat intelijen Amerika Serikat maupun sejumlah anggota Kongres Telah lama mencurigai Huawei bukan sekedar perusahaan swasta Yang bergerak dalam telekomunikasi Perusahaan ini dituduh banyak melakukan sinergi dengan pemerintah Tiongkok Dan kadang menjadi kepanjangan tangan pemerintahan di Beijing Tuduhan-tuduhan seperti ini selalu dibantah oleh Huawei maupun pemerintah Tiongkok Kehati-hatian Kepala Bank Sentral AS Jerome Powell Merespons isu penurunan suku bunga mendapat reaksi keras dari Presiden Donald Trump Saat berbicara dalam forum ekonomi di negara bagian Wyoming Kepala Federal Reserve Jerome Powell Kembali menegaskan Bank Sentral akan bertindak seperlunya Merespons berbagai perkembangan ekonomi di Amerika Serikat Presiden Donald Trump telah berkali-kali meminta The Fed menurunkan suku bunga acuan Keengganan Powell untuk eksplisit mengisyaratkan penurunan suku bunga acuan Membuat Presiden Trump geram lewat Twitter Ia bertanya siapa musuh terbesar Amerika Jerome Powell atau Presiden Tiongkok Xi Jinping Tweet ini dikeluarkan juga tak lama setelah Tiongkok mengenakan tarif balasan Atas berbagai produk pertanian Amerika dan suku cadang otomotif The Fed tidak mengadakan pertemuan pada bulan Agustus ini Tapi sebagian investor sudah memperkirakan penurunan suku bunga acuan Juli kemarin bukan yang terakhir untuk tahun 2019 ini Bahkan sebagian pelaku pasar memperkirakan The Fed bisa kembali menurunkan suku bunga acuan pada pertemuan selanjutnya pertengahan September Hai Buletin akan kembali dengan kumpulan berita-berita menarik di minggu ini Tetaplah bersama kami Tetaplah bersama kami